We must protect the forest for our children, grandchildren, and children yet to be born. We must protect the forest for those who can speak for themselves, such as animals and trees. Universitas 11 Maret adalah salah satu universitas negeri yang berada di kota Surakarta. Universitas ini telah resmi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2020, tertanggal 6 Oktober 2020, dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Universitas 11 Maret memiliki banyak sekali fasilitas, yaitu gedung rektorat, perpustakaan, medical center, stadion, gor, dan danau. Tidak hanya itu, Universitas 11 Maret juga memiliki julukan kampus Pancasila, karena di dalamnya terdapat 6 tempat ibadah yang telah diakui, yaitu masjid, gereja, sihara, pura, dan kelenteng. Dari banyaknya fasilitas ini, dapat menunjang mahasiswa dalam proses belajar, sehingga dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Prodi Pengelolaan Hutan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret yang didirikan pada tanggal 18 Desember 2018. Program studi ini didirikan dengan visi, yaitu menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dan internasional di dalam pengelolaan hutan tropis, lestari, berbasis nilai-nilai sosial budaya, ekonomi, dan ekologi, dengan penekanan pada strategi pengembangan ekowisata atau wisata alam. Untuk mewujudkan visinya, program studi pengelolaan hutan Fakultas Pertanian UNS memiliki misi, yaitu melaksanakan pendidikan kehutanan untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika dan berkompeten di bidang pengelolaan hutan tropis, serta memiliki daya saing yang unggul di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian, ikut berperanan di dalam melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan dan pembaruan ilmu, teknologi, dan seni di bidang pengelolaan hutan tropis yang tersari. Kemudian, berpartisipasi aktif di dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan karya serta inovasi di bidang pengelolaan hutan tropis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Sejak berdiri, program studi pengelolaan hutan telah melakukan banyak kerjasama eksternal. Di antaranya, kerjasama dengan beberapa instansi seperti BPDAS dan Dinas Kehutanan. Selain kerjasama, ada pun pengabdian di tahura dan pelatihan mamalia. Program studi pengelolaan hutan sangat prospektif karena memiliki banyak prospek kerja yang sangat luas. Lulusan program studi pengelolaan hutan bisa bekerja menjadi PNS di instansi pemerintah seperti di lingkungan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan, dapat menjadi dosen ataupun peneliti. Sedangkan di perusahaan swasta, dapat bekerja di bidang pemetaan hutan, industri kehutanan, industri perkayuan, dan badan konservasi. Ada pun prestasi-prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa seperti menjuarai perlombaan marching band tingkat nasional. Untuk kegiatan di lapangan, program studi pengelolaan hutan mempunyai kawasan hutan dengan tujuan khusus Gunung Bromo yang terletak di Kabupaten Karanganyar yang dapat difungsikan sebagai tempat penelitian maupun praktikum di lapangan. Selain di bidang akademik, mahasiswa juga dapat mengembangkan minat dan bakatnya di bidang non-akademik. Contohnya, seperti mengikuti kegiatan himpunan, seminar, kunjungan ke universitas lain, dan kepanitiaan. Program studi pengelolaan hutan memiliki himpunan mahasiswa yaitu First Three Students of 11 Maret atau FORESMA. Di himpunan ini terbagi menjadi tiga divisi dan empat kelompok studi diantaranya divisi sosial lingkungan, divisi pengembangan sumber daya manusia, dan divisi media dan informasi. Untuk kelompok studi terdiri dari kelompok studi kajian strategi, kelompok studi pelantai, kelompok studi satwa liar, dan kelompok studi hasil hutan. Meskipun baru berdiri 1,5 tahun, FORESMA telah memiliki beberapa pencapaian, yaitu berhasil melanggarakan sambut mahasiswa baru, webinar, dan juga kunjungan ke Universitas Gajah Mada. Selain berkegiatan dalam himpunan, masih banyak kegiatan di luar, seperti mengikuti summer course, ataupun mengikuti organisasi kampus yang lain, seperti badan eksekutif mahasiswa. Sampai jumpa di video selanjutnya.